Yang satu ada dua orang jalan bahasa gampangnya Ada orang jalan kepleset Ada dua orang jalan terpleset teman-teman Kepleset Mungkin kecepatan Kena tongkat ajaib Yang satu jadi batu aki Yang satu jadi Juko Ada dua orang teman-teman terpleset Lalu terkena tongkat ajaib Yang satu berubah menjadi batu aki Ini seperti di tangan saya Batu aki Orang jadi batu aki teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jumpa lagi dengan saya Di channel youtube Nah teman-teman semua Di video kali ini teman-teman Kita kembali membahas tentang kisah-kisah kurafat Yang sering diceritakan Yang sering disampaikan oleh Orang-orang yang mengaku sebagai Zuryah nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi salam Nah teman-teman semua Di video kali ini teman-teman Kali ini kita akan dengarkan tentang kisah Kurafatnya Seorang ulama sufi yang bernama Imam Ibn Arabi Yang berguru kepada seekor ikan teman-teman Luar biasa Oke sebelum kita lanjutkan videonya Bagi teman-teman yang belum subscribe channel youtube ini Silahkan di klik tombol subscribe nya Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi Video-video terbaru dari channel youtube ini Oke teman-teman Langsung saja mari kita simak videonya Untuk memperhemat waktu teman-teman Mari kita dengarkan dongeng Habib ini Yang menceritakan tentang kisah Imam Ibn Arabi Salah seorang ulama sufi teman-teman Yang berguru kepada seekor ikan Oke langsung saja Mari kita simak videonya Imam Ibn Arabi itu Alimnya orang Alim Pernah Naik perahu Jadi diceritakan Imam ini Dia seorang yang alim Yang sangat alim Sedang mengharungi semudera yang luas Naik perahu teman-teman Nyampe tengah laut Ombak keras Ombak Ketika ombak keras Orang alim Mengatakan Jadi Diceritakan ada ombak yang besar Ombak keras Lalu Imam Ibn Arabi ini Menyuruh lautan Untuk menghentikan gelombang Dan ombaknya Subhanallah Subhanallah Wahai laut yang kecil Gak usah ada ombak deh Di atas kamu ini adalah Ada lautan ilmu Luar biasa Jadi teman-teman Diceritakan bahwa Imam Ibn Arabi ini Dia menyombongkan dirinya Kepada lautan Wahai lautan yang kecil Di atas kamu ini Ada Seseorang yang alim Yang lebih luas Yakni Lautan ilmu Yang sedang berlayar di atasmu Wahai lautan kecil Maka Hentikan ombaknya Hentikan gelombangnya Seperti itulah kira-kira Lautan ilmu Lebih luas Daripada lautan ilmu Di atas kamu ada Lautan ilmu Uskun Jangan ada ombak Diam Langsung Lautnya itu Gak lagi ombak Tenang Langsung lautan menjadi tenang Teman-teman Luar biasa Hanya Dengan perintah Seorang Ibn Arabi Lautan yang tadinya Bergelombang besar Langsung Tenang Diam Oke kita lanjutkan lagi Sampai ada ikan kecil Ikan kecil Ikan kecil Ngomong sama Imam Ibn Arabi Hebat kamu Imam Cuman teriak Seperti itu Ini ombak Langsung diem Masya Allah Ikan bisa Berbicara dengan Manusia Teman-teman Ya gak heran Kalau Habib ini Bercerita Ya Isinya semuanya Dongeng Teman-teman Datang Sekor ikan kecil Diceritakan Berbicara dengan Menggunakan bahasa manusia Kepada Ibn Arabi Hebat kamu Hai Imam Ada yang perlu Dikarisbawahi Omongan kamu tadi Kenapa Kamu mengatakan Bahar Minal ilim Lautan ilmu Apa iya Coba saya mau tanya Kalau kamu lautan Makanya Laut itu Diibaratkan Daripada ilmu yang luas Kenapa Karena Semua yang ada Di bumi Itu ada di laut Jadi ceritanya teman-teman Seekor ikan kecil tadi Ingin Menguji keilmuan Dari Imam Ibn Arabi Jadi teman-teman Tidak perlu aneh ya teman-teman Tidak perlu heran Kalau kita dengarkan Kisah Habib ini Ya Seperti inilah Ada manusia yang bisa Berbicara dengan Lautan Ada manusia yang bisa Berbicara dengan Hewan Ya siapa lagi Kalau bukan dari kisah Mereka Dari dongeng-dongeng Para Habib ini teman-teman Yang pastinya teman-teman Kisah ini Sangat bagus sekali Kita dengarkan Kita simak Sebelum kita Tidur teman-teman Istilahnya ini adalah Dongeng Pengantar Tidur kita Oke Kita lanjutkan lagi Kisahnya Ikan yang mirip manusia Laki Perempuan Makanya putri duyung Itu beneran Tuh dia menyatakan Putri duyung itu Bener ada Jadi di lautan itu Teman-teman Menurut Habib ini Ada ikan yang Seperti manusia Ya Seperti film-film Yang sering kita tonton Ada putri duyung juga Parasnya pun Cantik-cantik Teman-teman Karena dulu Waktu pernah baca Kitab apa Kitab pegi Apa gitu Makanya dikatakan Bahasanya Nelayan dulu itu Termasuk orang yang Fasik Subhanallah Karena sering Nemu Ikan duyung Subhanallah Berani sekali Teman-teman Dia menyatakan bahwa Nelayan pada zaman Dahulu itu Banyak orang yang Fasik Kebanyakan Nelayan pada zaman Dahulu itu Adalah orang-orang Fasik Kenapa? Karena sering Berjumpa dengan Putri duyung Terus ngapain Ngapain nelayannya Dengan putri duyungnya Atau hanya sekedar Cuci mata Atau sampai Apa Menjalin ikatan Cinta Antara nelayan Dengan putri duyung Ini orang Memang lah Teman-teman Memang lah Kalau kita dengarkan Kisahnya Kita sampai Ya Sampai di negeri Dongeng Kalau kita dengarkan Cantik Cantik Ikan duyung Dulu itu Macem-macem Ikannya Masya Allah Besar-besar Kemudian Ikan ini Mengatakan Bahasanya Kamu mengatakan Lautan dari ilmu Jadi ikan kecil Tadi teman-teman Yang menemui Imam Ibn Arabi Itu Dia berbicara Tadi kamu menyatakan Bahwa dirimu adalah Lautan ilmu Jadi ceritanya Ikan kecil ini Ingin menguji Keilmuan dari Imam Ibn Arabi ini Begitu ceritanya Saya mau tanya Ya Kenapa Dikatakan Lautan dari ilmu Kenapa Lautan ilmu Dikatakan Saya mau tanya Bagaimana Hukumnya Seorang lelaki Kalau jalan Di tengah jalan Disitu Dia ini Musiha Musiha itu Dirubah Berubah bentuk Teman-teman Jadi Ikan ini Bertanya kepada Ibn Arabi Bagaimana hukumnya Jika ada Seseorang yang Berubah bentuk Atau bagaimana Oke kita lanjutkan dulu Teman-teman Satu bentuk Bentuk yang lain Bertasyakul Yang satu Ada dua orang Jalan bahasa gampangnya Ada orang jalan Ke preset Ke preset Mungkin Ketepaan Kena tongkat ajaib Yang satu Jadi batu aki Yang satu Jadi juko Aduh Astagfirullah Aduh Ini luar biasa Kisahnya Aduh Astagfirullah Jadi Habib ini Halunya luar biasa Teman-teman Ada dua orang Yang sedang berjalan Teman-teman Terpleset Lalu tertimpa Tongkat ajaib Yang satu Berubah menjadi Batu aki Seperti ini Manusia berubah Menjadi batu aki Dan yang satu lagi Berubah menjadi Ikan Macam tak betul Jika Buda ini Gimana teman-teman Lanjut enggak Kita lanjut enggak Mereaksi Video kisahnya Imam Ibn Arabi Yang berguru Kepada ikan ini Oke Sebelum kita lanjut Sekali lagi teman-teman Bagi teman-teman Yang belum subscribe Channel Youtube ini Silahkan di klik Tombol subscribe-nya Dan yang paling penting Teman-teman Jangan lupa Aktifkan tanda loncengnya Teman-teman Oke Mari kita lanjutkan lagi Kisah Imam Ibn Arabi Yang berguru Kepada seekor ikan Tanya si ikan ini Ke Imam Ibn Arabi Bertanya Ini kan yang satu Jadi batu Yang satu Jadi ikan Astagfirullah Saya enggak bisa Ini lucu teman-teman Enggak bisa Saya nantawa ini Ada orang yang satu Menjadi batu aki Dan satu lagi Menjadi ikan Jadi mungkin yang bertanya Kepada Imam Ibn Arabi Ini Ikan ini adalah Salah satunya Teman-teman Jadi batu aki Yang anak mau tanya Yang anak mau tanya Yang dia mau tanya apa Najis enggak Bukan Anak mau tanya Hukumnya Istrinya yang di rumah Aku ya apa Jadi ikannya bertanya Bagaimana hukum Istri yang ditinggalkannya Bagaimana hukum Istri yang ditinggalkan Oleh seseorang Yang berubah Menjadi batu aki Tadi Dan Seseorang yang berubah Menjadi ikan Karena tertimpa Tongkat ajaib Teman-teman Apa dia ini Idah Atau ya apa Hukumnya ya apa Bingung Saya pun juga bingung Dengarnya Pertanyaannya Pertanyaannya kalau ada Orang laki Berubah jadi ikan Yang satu Jadi batu Istrinya yang di rumahnya Itu masuk apa Idahnya Akhirnya Bingung Imam Ibn Arabi Kemudian Ikan ini mengatakan Ya Ya apa Imam Tidak bisa Jadi imamnya Imam Ibn Arabi Tidak bisa jawab Jadi Pada intinya Ikannya mengajarkan Bagaimana hukumnya Ikannya mengajarkan ilmu Kepada imam Ibn Arabi Anda bisa jawab Kata ikan Tapi dengan Tulis aku Di setiap karanganmu Bahasanya aku adalah Gurumu Peringatan dari Allah Apa jawabannya Ya kalau dia jadi Benda padat Kan mati Maka iddanya Iddatul wafah Kalau jadi ikan Iddanya masuk Iddatul tolak Soh kalah Betul intinya Jadi teman-teman Bisa dicek nanti Apakah benar Di kitab-kitabnya Imam Ibn Arabi Disitu Dikatakan oleh Habib ini Bahwa Imam Ibn Arabi Mengakui bahwa Gurunya adalah Sekor ikan Ya itulah teman-teman Video yang bisa kita reaksi Pada kesempatan kali ini Saya masih Gak bisa Mikir teman-teman Bagaimana bisa Seseorang manusia Yang tadi diceritakan Ada dua orang Yang tertimpa Tongkat ajaib Lalu yang satu Berubah menjadi Batu aki Gimana ceritanya Manusia berubah Menjadi batu aki Dan satu lagi Berubah menjadi ikan Subhanallah Dan yang masalahnya Itu tongkat Tongkat siapa Tongkat ajaib siapa Aduh Jadi inilah teman-teman Bayangkan teman-teman Ini disampaikan Di ceramahnya Habib ini Di hadapan Para jemaah Ada ilmu yang bisa diambil Ini semuanya Dongeng teman-teman Kisah kurafat Inilah contoh mereka Contoh orang-orang Yang mengaku Sebagai zuriah nabi Dari Bani Ba'lawi Yang dipanggil Dengan Panggilan Habib Tetapi masih doyan Menceritakan Kisah-kisah kurafat Seperti ini Yang merusak Akidah kita Umat Islam Oke teman-teman semua Saya Rezki Masya Putra Barakallahu Fikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh